Oke, pada saat ada langkah-langkah represi dari pemerintah atau penguasa, itu artinya saat itu adalah saat tidak demokratis dari suatu negara. Kenapa? Karena kalau negara itu memegang prinsip-prinsip demokrasi, kalau penguasa itu memegang prinsip-prinsip demokrasi, maka setiap konflik itu akan disalurkan ke dalam konflik bicara, perdebatan, diskusi, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat pemerintah sudah tidak demokratis, cirinya adalah dia melakukan langkah-langkah represif. Dari mulai menangkap, menyiksa, bahkan membunuh. Wiji Tukul, kemudian siapa tadi? Marsinah, Munir, itu jelas memperlihatkan bahwa itu adalah langkah negara yang represif. Kenapa Munir bisa diracun misalnya? Kenapa Wiji Tukul bisa hilang? Marsinah kenapa sampai meninggal begitu korban? Itu artinya pemerintah saat itu tidak demokratis. Tidak mampu menjalankan kekuasaannya secara berprik kemanusiaan, secara baik. Nah mereka mempertahankan kekuasaannya itu dengan kekerasan. Siapa saja yang melawan, bunuh. Siapa saja yang melawan, penjarakan. Itu sinyal-sinyal pemerintah itu masih demokratis atau tidak adalah ketika ada protes, bagaimana respon dari pemerintah. Termasuk pada saat ada protes-protes dari seperti yang sekarang itu terjadi, kan banyak tuh. Kemudian dihadapi dengan pidana, penjara. Meskipun dia tidak mengalami kekerasan fisik, tetapi kemudian karena dia vokal kemudian harus masuk penjara. Nah itu sama saja. Itu namanya pemerintahannya represif. Membungkam. Rakyat itu dibungkam, tidak boleh bicara. Nah pada saat rakyat sudah tidak boleh bicara, berarti pemerintahnya sudah tidak demokratis sebenarnya. Karena pemerintahan demokratis itu adalah pemerintahan yang memang memberikan berbagai saluran-saluran aspirasi rakyat. Rakyat boleh bicara, bahkan rakyat boleh melawan. Itulah pemerintahnya yang demokratis. Jadi Munir, kemudian Marsina, kemudian Wijitukul, itu adalah momen-momen di mana pemerintah itu tidak demokratis. Mereka adalah penanda. Penanda bahwa pemerintah ketika itu adalah pemerintah yang non-demokratis, pemerintah yang represif. Itu ya, seperti itu. Kita lihat sekarang, apakah masih ada orang-orang yang menjadi korban pemerintahan? Saya kira kalau korban kemudian masuk penjara masih ada ya. Banyak. Yang orang-orang kecil, orang vokal itu kan, orang-orang vokal itu harus menerima konsekuensi penjara. Meskipun tidak lagi dibunuh gitu ya. Ya, itu. Tetapi mereka harus menghadapi dinginnya berjudi besi. Nah, itu. Kira-kira itu ya. Oke, silakan. Masih ada lagi?